KUNINGAN Emak, emak di desa Cidahu, Kuningan, terlihat semeringah saat dapat hadiah sejumlah barang merek Yukata yang dibagikan artis Okan Cornelius tadi, Jumat, 9 Juni 2023. Selain bahagia mendapat beragam jenis barang, emak, emak juga turut antri melakukan swafoto dengan Okan Cornelius. Okan Cornelius yang juga pimpinan produk Yukata saat ditemui di lokasi, mengatakan kegiatan ini merupakan aksi sosial yang dilakukan dalam membantu tim penjual produk Yukata di daerah. Sebab produk Yukata itu jelas jauh berbeda dengan barang merek lain, perjalanan bisnis selama 8 tahun, kata Okan menyebut bahwa usaha tidak semata mencari keuntungan. Melainkan, ada nilai pengetahuan pada konsumen saat menggunakan produk Yukata. Selain tadi, kata Okan mengatakan, Yukata juga memiliki rasa kepedulian kemanusiaan di tempat sama Lukman yang juga pengusaha bumi putra furnitur, mengatakan, sangat apresiasi terhadap kunjungan pimpinan Yukata terhadap masyarakat dan para tim penjual yang hadir. Mengenai harga jual kasur busa merek Yukata, Lukman menyebut setiap harga memiliki perbedaan. Hal itu disesuaikan dengan bentuk dan ukuran barang yang dijual. Selamat datang untuk pimpinan dari Yukata Indonesia, Okan Cornelius. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Ya, yang biasanya kita lihat hanya di layar kaca, kita melihat langsung di Desa Cidau. Silahkan untuk duduk, Kaukan dan juga owner dari Mabel Bumi Putra. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya. Sudah lihat Kaukannya seperti apa? Ganteng? Gantengnya juga MC-nya lah. Oke, Alhamdulillah secara sore hari ini kita dapat dilaksanakan mudah-mudahan lancar sampai akhir acara ya. Amin. Amin ya Romba, amin. Untuk membuka acara sore hari ini, Marilah kita buka membaca dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, akan ada kata pengantar dari owner Mabel Bumi Putra, Desa Cidau. Yaitu Bapak Ade Lukman Saleh. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada reseller-reseller kami, Ibu Bapak, Om Tante, semuanya lah yang sudah hadir di acara Yukata ini. Kebetulan acara ini didatangkan langsung oleh ownernya langsung dari Yukata, yaitu Om Okan Ponelius, yang mungkin semua sudah pada tahu semualah. Langkah dari itu, saya mengundang Ibu-Ibu, Bapak-Bapak yang sekitarnya untuk menghadiri acara tersebut. Dan akan saya beritahukan kepada Ibu-Ibu lebih jelasnya lagi mengenai kasur atau busa merek Yukata oleh ownernya langsung. Dan bila mana ada yang kurang paham, bisa langsung tanya kepada ownernya. Mungkin saya di sini tidak terlalu banyak bicara, nanti yang lebih jelasnya oleh Om Okan sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Di akhir ibilahitopik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi kata pengantar dari owner membel Bumi Butra Cidahu. Bos Ufman, terima kasih atas kata pengantarnya. Nah, ini dia acara yang ditunggu-tunggu. Sudah tidak sabar, Ibu-Ibu? Sudah tidak sabar? Oke. Kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari pimpinan dari Yukata Indonesia tentang produk-produk apa saja yang ada di Yukata Indonesia. Jangan lupa nanti ibu-ibu bisa bertanya langsung ya. Mumpung adakah Okan-nya di sini ya. Langsung saja, ini dia penjelasan dari pimpinan Yukata Indonesia, Okan Korrelius. Kepadanya kami silakan beritemukan. Ini orang-orangnya dipanggung nih. Nggak lagi nyarek saya begini. Iya, makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ibu-ibu, terima kasih. Uh, pas hujan dah. Kehitung pada teman dah. Terima kasih sudah melakukan waktu untuk sekedar siraturahim menambah saudara, Ibu ya. Emak-emak luar biasa nih. Emak-emak semua nih. Emak-emak Arisan ya. Mantap. Jadi, terima kasih pada Mabel Bumi Putra yang menjadi mitra resmi dari Yukata Indonesia. Oleh karena itu, saya berkewajiban untuk menjelaskan kepada ibu-ibu sekalian apa perbedaan kasur Yukata, kenapa perlu mencoba Yukata, inovasinya apa sih, keuntungannya apa. Di sini reseller siapa aja? Yang reseller. Tidak ada. customer aja. Itu, apa-apa yang di sini itu yang buat donat-dapat keluar. Jadi, kita pernah konggungnya apa di sini. Oh, yang kreditan. Ada yang kreditan. Oh, maksud. Maka, kelihatan. Luar biasa. Oke. Jadi, saya mesti menceritakan tentang visi-misi kenapa ada Yukata. di tengah-tengah brand yang sudah segitu banyaknya. Kalau kita bicara kasur busa, yang sering terjadi adalah banyak ketemu kasur busa yang palsu. Ya kan? Jadi, harganya selalu di-compare-compare di-sain-sainnya sama yang palsu. Lama-lama yang jualannya nggak ada untung. Yang kayanya Patrick yang kaya. yang jualin mah yaudah jualan aja. Uangnya kasih pabrik. Ya kan? Makan pecel lele nggak cukup untungnya. Karena kasur busa ini yang penting adalah hanya mau murah. Itu jadi masalah. Murah, 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 murah. Lama-lama hancur. Sekarang ini zaman sudah terbuka, media sosial sudah segitu maraknya, informasi sudah segitu besarnya, terbuka semua tinggal lihat di media sosial. Nah saya mau teman-teman mitra-mitra Yukata, ibu-ibu yang jualan Yukata, bukan hanya hari ini bisa jualan, tapi setahun lagi dari hari ini ibu masih bisa jualan kasur. Karena kalau hanya memikirkan harga murah, barang murah, nggak pikir kualitas, pokoknya murah, gue jual. Untung lima ribu, gue jual. Capek. Karena jangan lupa, kebutuhan hidup tambah lama, nggak tambah turun. Tambah naik. Berarti jualannya mesti yang menguntungkan. kalau nggak nggak seimbang dengan pengeluaran. Itu satu. Nomor dua adalah kalau kita bicara busa, langsung kepikiran apa? Panas. Ya. Busa panas. Jelek. Nah saya kasih tahu, busa ini canggih. Bagus, dingin, adem. Selama ini, yang salah bukan busanya, kainnya. kebanyakan kain-kain busa itu katun sama printing. Dua kain itu tidak ada pori-pori udara. Yukata dengan menggunakan kain keniting, biasa digunakan di springbed kainnya. Saya pakai di busa. Dia ada pori-pori udara, jadi ada udaranya muter. Jadi adem dingin. kalau ibu lihat tampilannya juga keren kan? Nggak seperti yang lain-lain. Jadi sama springbed 11-12 mewahnya. Maka ini seperti ini. Jadi di busanya ada QR code. Ada QR code-nya mana? QR code-nya coba kasih lihat ibu-ibu. Ya kan? Nah, iya. QR code-nya kan. Nanti ada tiap-tiap busa ada QR code itu bisa ibu tembak di handphone. Jadi langsung masuk ke website Yukata. Teknologi ini suka nggak suka mau nggak mau bisa nggak bisa ya. Kita mesti belajar ibu. Karena zamannya sudah kesana. Kalau kita nggak mau belajar teknologi atau yang lagi trend kita akan ketinggalan sama anak-anak muda. Jadi kalau kita masih mau berusaha mau berbisnis mau berdagang jangankan barang ini jualan minuman makanan sekarang sudah canggih bu. Lama-lama yang jarang jadi terganggu makanya kita mesti belajar. Nah Yukata pelan-pelan mengajarkan supaya terbiasa. Dan kainnya pun ada Yukatanya. Jadi kainnya ada Yukata busanya juga ada gambar Yukata. Kalau enggak ada palsu gampang cari tahunya gitu jadi itu pasti jadi Yukata itu gampang cari tahu barang palsu atau asli lihat ada Yukatanya aja kalau di busa ibu tinggal buka slatingnya dalamnya ada gambar Yukata sama QR code buat ibu aktifkan kartu garansi garansinya yang bronze plus 10 tahun yang kasus 15 tahun ambles ganti baru enak kan daripada beli murah 6 bulan ambles ibu beli lagi dikali dua lebih mahal jatuhnya ini sekali beli aman ditambah mimpin saya tiap malam jangan ya bisa dicari suami-suami ya mimpi kan gak perlu deket kalau deket jangan mimpi jangan pegang jadi emang sekarang ini kita jualan barang itu mesti berinovasi mesti tahu kualitasnya seperti apa mesti paham dulu barang apa jangan hanya beli karena ini brandnya sudah lama nih dalamnya gak perlu tahu yang penting brandnya sudah lama jangan kita harus tahu apa yang kita beli jangan mau jadi hanya memperkaya perusahaan aja tapi kalian juga harus mendapat untung kalau beli harus barangnya asli karena semua berhak mendapatkan produk yang asli seperti itu ya kan jadi yukata itu banyak tipe-tipenya ibu cuman yang paling sering adalah bronze plus sama yukata custom kalau yukata custom lebih canggih lagi bisa di vakum ibu kalau ibu mau kirim ke Papua ke Sumatera ibu vakum supaya gak mahal biaya pengiriman yang gak besar vakum pirim pakai motor pun bisa sampai rumah dibuka ngembang langsung kayak begini ya kan biasa kalau dibuka dia ngembang biasanya begitu kenapa ibu ketawa buka ngembang kasur buka kasur buka kasur iya kalau buka di ngembang cuma bukanya pelan-pelan kalau cepat-cepatnya kaget jadi seperti itu kenapa bu semeringa banget bilang buka-buka kembang ya jadi itu bursa Yukata dan ibu nanti kalau mau lihat ada Instagram ada Facebook ada Youtube-nya Yukata Indonesia ibu boleh lihat semua kegiatan-kegiatan Yukata dan enaknya Yukata itu sudah dibangun ada yayasan Yukata peduli bangsa itu yayasan saya buat untuk apa untuk kegiatan kemanusiaan jadi 2% profit saya saya sisihkan untuk kalau ada bencana alam ada panti-panti jompo yang butuh kasur kita gak donasi sembako tapi donasinya kasur jadi itu belum pernah ada donasi kirimnya kasur yang keren jadi ada tsunami ada tanah-tanah long waktu itu di Cianjur kita sama PMI datang bawa kasur minimal mengurangi beban sodal-sodal kita yang terkena musimba jadi di Yukata ini gak hanya bisnis tapi ada kemanusiaannya jadi seimbang ada cari duit ada kasih orang untuk meringankan beban-beban mereka jadi itu baiknya kalau kita bicara springbed kalau ada springbed ini lebih penting lagi kalau di atas saya supaya ibu-ibu bisa lihat kalau springbed ini lebih serem lagi springbed yang di bawah 3 juta rupiah ibu mesti hati-hati pertama ibu kalau beli springbed ibu pegang ujungnya kena per gak tangannya kalau kena per potensi pernya ambrol ada potensi anak ketusuk per ada karena anak-anak sering loncat loncat orang tuanya aja loncat anaknya juga siang siang jangan ketawa lagi gitu-gitu ya ketawa ya jadi kalau beli springbed yang harga-harga itu harus lupa pahamin kalau beli springbed yang murah ibu-ibu beli per kenapa ibu bisa lihat pernya 80% busanya hanya 20% kadang-kadang ada lagi yang curang pernya ditarik tinggi busanya centi kalau seperti ini kayak begitu ibu kan gak tau dalamnya apa cuman brandnya aja pokoknya kenal barangnya apa kamu tahu nah kalau yukata beda kita memberikan edukasi kepada kalian semua supaya kalian paham enggak beli kucing dalam tarung nah busanya pun banyak model ini kan busanya rebonding 40 nah density kalau density tuh makin rendah density-nya makin jelek makin murah makin tinggi density-nya makin bagus makin mahal nah ini density 10 yang murah-murah kan density 16 14 pakenya 2 bulan sudah habis busanya nah kalau di springbed biasanya kalau kita beli springbed yang ditanya apa pernya pernya gimana pernya gimana tanpa tanya busanya apa karena beli springbed yang tergaransi itu pernya jadi ibu-ibu gak usah tanya pernya apa tergaransi yang ibu khawatirin yang tidak digaransi busanya nah dan ibu kalau malem-malem tidurnya kan di busa kalau orang bikin tidur di busa pernya memang gak gerak ibu yang kena di tubuh kita busanya jadi harus bener busanya dan unjungnya ibu musuh pegang dan ini kalau di barang saya di Mato dan Yuka tadi ada namanya busa balok ibu busa balok ini tujuannya apa supaya nanti kalau ibu duduk di ujung ibu berdiri di ujung anak-anak loncat-loncat itu per akan terlindungi gak akan lepas pernya jadi aman buat anak-anak jadi kalau beli itu kan repot busanya karena ketutup jadi ibu pakai tangan giniin ujungnya kena pernya nih kalau kena pernya pilihan ibu cuman potensi per lepas ada tapi kalau dipegang ini gak ada kena pernya langsung busa keren aman pastinya jadi itu kurang lebih pengetahuan tentang beli kasur springbed atau busa kalau busa cek busanya kalau ada yukatanya ya sekarang ini saya membuat sistem busa yang tidak akan pernah ada palsunya jadi yukata karena semua saya lindungi keasliannya gak di kainnya gak di busanya springbed pun gitu kalau springbed saya bikinin miniaturnya bikinin jeroan dalamnya supaya ibu-ibu ini tahu beli springbed itu seperti ini dalamnya ya gak hanya beli brand karena sampai di rumah kan kena spray ya brandnya udah gak kelihatan ibu tapi kualitasnya setiap malam ibu rasakan itu penting ya harga tentu harus dipikirin tetapi jangan mau murah-murah-murah tapi gak mikirin manfaatnya jadi kalau beli kasur itu jangan yang paling termurah ibu setahun ibu beli handphone bisa dua tiap kali gak nawer beli baju beli sepatu beli tas begitu kasur ada yang gratis gak kenapa saya bikin kasur kenapa gak shooting sinetron aja ini ada jawabannya karena saya sudah 18 tahun menjalankan pola hidup sehat olahraga makan dijaga nah kasur ini masih salah satu kesehatan kenapa kita bisa mendapatkan uang karena kita bisa bekerja kita bisa bekerja karena kita sehat sehat itu diawali dari seberapa baik kita tidur pada malam hari dan penyakit tulang bukan karena pemakaian kasur yang salah jaga pendek pakai kasur salah besok sakit enggak bu 10 tahun setelah itu baru berasa ada encok ada bongkok tulang sakit itu karena salah satunya karena pemakaian kasurnya gak cocok sama tubuh kita karena tubuh kita beda-beda jadi harga perlu dipertimbangkan tapi kualitas harus diperhatikan gitu aman bu aman ya supaya tidur malam-malamnya tenang enggak ambrol pernya kalau ambrol ribet urusannya yang pertama kan anak-anak kita anak-anak anak-anak kita loncat di kasur loncat loncat karena busanya hanya 2 cm pernya banyak begitu ambrol tembus langsung ke atas pasti karena busanya tipis nah karena busanya tipis saya mau pakai busanya yang bagus sekali density-nya 40 tinggi sekali density ibu-ibu ada yang mau tanya pertanyaan apa silahkan emak-emak jangan dilawan ya begitu tanya apa harga langsung paling top harga kalau harga itu variatif karena apa setiap kasur ada ukuran ada 90-200 sampai 2x2 pasti beda-beda nanti kalau ibu sudah ada keperluan beli kasur sudah tahu ukurannya tanya toko jadi tahu harganya yang pasti harganya terjangkau saya bilang mahal enggak harganya sesuai dengan kualitas tapi cukup murah ibu ya ibu tadi sudah tanya boleh ke atas sebentar saya mau kasih hadiah boleh begitu hadiah senyum gak ada hadiah cemberut tadi saya kasih hadiah bantal boleh ya ibu ya biar anggap saya melukin saya tiap malam ibu ya terima kasih siapa namanya tadi kembali ya terima kasih ya untuk senyumannya ya salaman boleh salaman yang lain juga boleh awas jatuh awas jatuh siapa lagi ibu yang mau bertanya nanti kasih hadiah ibu silahkan hijab hitam ini silahkan tanya ya pengawet kue kue kali ya pengawet biar mudah terus ya oke ibu sini mau hadiah gak deket-deket saya sih dapat hadiah kita kan belum kenal ada cangkir buat ngopi-ngopi nah ini ada cangkir fotonya saya lagi mandi lagi nih salah cetak bu kita foto dulu ibu siapa namanya ibu ellie terima kasih terima kasih ibu ellie turunnya hati-hati ya sama-sama oke kalau kasur kapu mungkin zaman dulu ibu ya cuman sekarang kan kalau saya ini membuat kasur ini memikirkan kesehatan bagi anak-anak yang ada asma itu tidak disarankan karena kan kapuk itu ngebul karena tidur tengkur yang dihirup semua isi-isi itu dihirup itu bahaya buat orang-orang yang asma nah tapi kalau kasur busa dengan menggunakan kain keniting dia ada pori-pori udara jadi sehat jadi gak ada kutu gak ada tungan gak lembab nah jadi kasur yukata ini emang mementingkan kesehatan supaya yang memakainya pun sehat terus ibu jadi kalau kasur yukata ini karena kainnya juga ada sirkulasi udara dia gak pengap dia gak ada kutu kalau lembab kan sarang kutu tungau ya penyakit nah ini gak dingin sehat jadi boleh dicoba yukatanya ibu ya oke terima kasih ibu ada lagi mau bertanya yang hijab putih boleh yang belakang supaya dapat semua silahkan ibu nanti pada akhir kita foto ya sendiri-sendiri kita foto ya udah makeup dari subuh pasang gak foto lagi boleh ambil lagi boleh boleh ibu bos silahkan ambil satu iya nanti di tag ada ibu ada pake instagram facebook di tag yukata indonesia ya nanti siapa tau dapet hadiah lagi dapet bantal lagi ada payung ada payung ada payung payung deh boleh nomor 24 nomor 24 ada 24 nah mantep dapet payung dari mebel bumi putra lumayan buat ke pasar ibu ya kita foto dulu kasih ibu boleh ambil lagi ambil lagi sini sama penyanyi satu ambilin satu boleh di ual-ual dulu oke terima kasih payung lagi ya karena lagi hujan perlu payung biar pulang aku hujanan nomor 79 ada ada 79 oke 79 payung boleh mas bro wah ini panggilnya mas bro nih hobinya sama kita luar biar dua boleh dua ibu terima kasih kita foto dulu boleh ibu ya sehat selalu ini bantal dulu yang kasur nanti teraksi nomor 70 70 ada 70 70 ada satu lagi nomor 32 70 dan 32 wow sekarang dua bantal boleh diambil siapa yang mau ngambil undiannya dua bantal adem ya enak ya 34 ada 34 ayah satu lagi yang 68 selamat menikmati hai 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 oke kasur kasih ibu ini ambil bu ambil satu bu siapa tau ibu dapat ayo diputer-puter dulu diputer-puter yaa ayo berapa depannya oke 84 84 ada 84 ada 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 mana nggak ada ya oh ada oh di belakang 84 ibu yang ambil loh kalau salah saya loh oke yaa belakang ibu kita foto bersama yaa terima kasih ibu semoga bermanfaat yaa haa mbak peti di bandung bandel dia mbak peti peti bandel yaa dafanya marah terus ya dafanya yaa oke api 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 itu ini minyakur mau diapain hahaha ini contohnya oke ibu sekarang kita foto biar teratur dari depan dulu abis baru serangan biar nggak sumpah boleh gitu bu sendiri-sendiri saya lihat ini ibu yaa oke mantap saya turun ke bawah aja silahkan ibu boleh dari yang mau foto boleh satu foto disini kameranya dipotohin supaya nggak terpotong karena saya pendek bu terima kasih ibu boleh gantian silahkan yaa silahkan gantian bu boleh dibawa pulang boleh 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 yaa silahkan silahkan gantian boleh yaa silahkan gantian boleh yaa silahkan bu ibu ibu rosa silahkan hati-hati turunnya sepuluh 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 tapi saya harus jawab itu pertanyaan ibu rosa yaa apa-apa makna harus semangat itu jadi kalau ibu rosa kalau beli busayu kata kita ataupun dipakai turun semuanya turun oh ibu tau lagi kita salah mulu omong disini loh sembringnya bang iya ya terus kalau ambles ibu ambles kopong kayak perahu akan ke kita kita akan kirim kita akan kirim orang untuk cek ibu kalau kerusakan dari pabrik kita ganti baru ibu kerusakan yang terjadi dari pengguna contohnya ompol ye kalau dia kena cairan kadang-kadang emang mengurangi kualitas makanya disarankan kalau kasur ini ada pemakaian anak bayi atau yang berpotensi ngompol kasih perlak ibu kalau ini disangka ini udah dipakai tidur aja cuma sebenarnya alangkah bayi dikasih spray terima kasih ibu sini ke atas ibu dia banyak belanjanya paling banyak kan saya sudah makeup dari kemarin nih ya udah siap-siap foto dari jam 7 pagi ini dia nama nama saya ibu pia ibu pia sehat ibu mau tanya apa gitu aja mau hadiah hari saya mau saya mau pulang saya mau kenapa takut takut keterusan aku tersalah waduh ada bantau kasih bantau ya nanti hati-hati ini modanya gak akan hilang ibu dan pasti ada pengaruh makanya disarankan kalau ada selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang